Pemirsa kita ke informasi lainnya, lagi bingung mungkin mau masak apa untuk menu buka puasa hari ini. Nah kuliner asal negara Maroko yang satu ini mungkin bisa jadi referensi untuk menu buka puasa. Harissa prawn dimasak dari bahan dasar udang jumbo dengan bumbu dasar rempah khas timur tengah. Langsung bikin lapar ya tapi tahan masih beberapa jam lagi jelan buka puasa dan berikut informasi selengkapnya. Ini dia menu kuliner asal negara Maroko, Harissa prawn. Menggunakan bahan dasar udang jumbo, cara memasak kuliner ini cukup mudah. Pertama siapkan beberapa ekor udang jumbo serta bumbu-bubu krempah seperti cabai, wijen, jinten, paprika, pasta jahe dan bawang putih cincang. Sementara untuk proses memasaknya, pertama tumis bawang bombay bersama olive oil dan butter hingga setengah matang. Kemudian masukkan udang jumbo yang sudah dibumbui, tumis hingga berubah warna kemerahan. Tahap selanjutnya masukkan daun parsley cincang serta perasan jeruk lemon ke dalam tumisan. Proses terakhir masukkan perasa seperti garam dan lada hitam secukupnya, kemudian tumis hingga matang. Harissa prawn pun siap disajikan dengan hiasan bunga telang dan bunga kenikir. Menu kuliner ini menyajikan rasa bumbu rempah yang kuat khas Timur Tengah serta berpadu dengan rasa gurih dan asam udang jumbo. Ini menu dari Timur Tengah. Rasanya gimana? Rasanya enak, rempahnya rasa banget sih ini. Susah banget buat ramadhan. Ya, kunci dari kelezatan kuliner khas Timur Tengah ini merupakan perpaduan bumbu-bubu kerempah yang sangat kuat. Selain itu, menu kuliner negara Maroko ini juga akan terasa istimewa jika menggunakan bahan udang jumbo. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? Menu ini bisa menjadi alternatif Anda saat berbuka puasa nanti. Dari Surabaya, Jawa Tibur, Hari Tambayong, AINews melaporkan.